Meski harga penginapan atau hotel di Arab Saudi melonjak hingga 300 persen, tapi minat warga berumbroh ke Tanah Suci tak menurun. Apalagi sebagian warga di Aceh sudah menyetor biaya umroh sebelum biaya akomodasi naik. Sebanyak 102 jemaah umroh pun terus diberangkatkan. Mereka masih dibebani harga normal atau sekitar Rp29,5 juta untuk satu paket umroh VVIP. Namun untuk keberangkatan berikutnya, harga paket umroh akan disesuaikan dengan biaya akomodasi di Arab Saudi. Kami sudah mengikuti pelatihan, dan lagi sudah beberapa paket umroh yang sangat berhubungan berat dan untuk keberangkatan. Kami akan mengikuti pelatihan, dan lagi sudah beberapa paket umroh yang sangat berhubungan berat dan untuk keberangkatan. Keberangkatan jemaah umroh masih melalui Bandara Kuala Namu, Medan Sumatera Utara. Meski pintu penerbangan umroh sudah dibuka melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar. Untuk keberangkatan saat ini tidak karena perusahaan kami sudah memboking lima bulan sebelum keberangkatan. Dan juga untuk bulan Ramadan kami tidak terpengaruh karena semua tiket dan hotel sudah kami memboking. Dan untuk kedepannya kami berharap ada perhatian daripada pemerintah Arab Saudi untuk menormalkan kembali harga-harga di hotel yang sekarang naik Rp300.000. Sebelum diberangkatkan sejumlah jemaah umroh di pesijuk atau di tepung tawar di Masjid Syuhada Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Mereka juga akan dibekali pengetahuan khusus sebelum melaksanakan ibadah umroh. Animo warga melaksanakan ibadah umroh cukup tinggi, mengingat masa tunggu ibadah haji cukup lama atau hingga puluhan tahun berikutnya. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Badala